I'm doing the real kind of job, the real kind of job, taking care of real people. Jadi itulah, it's my passion, dimana ending-endingnya aku itu, setiap hari aku kerja, aku making a real difference in the real life. Bertugas selama setahun berarti ya, jadi Miss Indonesia 2006-2007, lalu tadi di awal Miss Chris juga cerita langsung pindah ke Amerika. Selain tadi, karena ingin tahu Amerika untuk have a new life, seperti apa, dan apa sih motivasi lainnya untuk Miss Chris memilih, tinggal di Amerika, karena tadi orang tua juga sudah di Amerika ya? Iya, mama di Amerika waktu itu. Waktu itu di, sampai sekarang juga, oh masih ya. Nah, waktu itu di Universitas Samratulangi itu sudah selesai atau gimana? Aku masih, sebenarnya masih ada satu tahun lagi, tapi pas waktu Miss Indonesia aku, apa namanya, cuti ya, no, pause. Apa sih namanya, apa menama mbak, kalau ambil cuti ya, cuti setahun gitu, tapi pas udah selesai Miss Indonesia aku nggak balik lagi, aku pengen, pengen aja ke Amerika. Tapi waktu itu juga, ada beberapa hal yang membuat aku nggak betah di Jakarta, bahwa sebagai apa namanya, Miss Indonesia. Mungkin karena juga susah untuk, apa ya, susah adaptasi, susah adaptasi, terus kan sebenarnya waktu itu banyak banget kesempatan untuk bisa jadi, pemain sinetron atau apa sih, pembicara gitu di program-program, tapi memang waktu itu aku nggak fasih bahasanya, dan kan waktu itu masih muda, masih belia, belum, belum, secara pola pikirnya masih, ah nggak mau, ah aku pengen ini aja gitu, tapi sebenarnya bisa menetap dan emang belajar untuk bisa mendapatkan apa yang aku sebenarnya mau waktu itu ya. Tapi waktu itu pengennya ke Amerika terus menempuh hidup baru gitu. Berarti memang passionnya nggak ke entertainment ya, waktu itu Miss Chris ya. Iya, iya. Lalu ke Amerika, dan kalau tidak salah, ini mengambil pendidikan di bidang perawatan ya. Iya, benar. Kenapa nih kok Miss Indonesia jadi... Tadi kan internasional juga kan, majernya kan internasional bisnis tadi ya. Iya, mbak. Lalu, ini 180 derajat ya. Yang di major gitu. Iya. Kan, ya itu tadi, aku pengen belajar lagi apa sih yang lain, yang bisa aku, yang aku nggak tahu gitu. Kan waktu itu datang ke sini sama my ex-husband itu, itu topik lain lagi ya, mbak. Dia itu medical doctor dari Philippines. Jadi, aku bilang, oke, kalau ke Amerika, kebanyakan orang-orang Asia itu di bidang healthcare. Jadi, kenapa nggak ya, aku... Maunya, tadinya maunya jadi psychologist, psychiatrist, apa sih namanya... What's the word, I can't even remember. Tapi ya, gitu lah, aku jadi nursing pilihannya. Jadi, sedikit ada dari ex-suami ya. Iya. Sekarang mungkin jadi akhirnya nyemplung lah ke dunia ke-suami gitu ya. Tapi memang setelah menjalannya memang, ya, this is my passion atau sempat kok begini ya gitu. Iya, kan, iya mbak, emang susah kan, nggak gampang, sekolahnya aja susah banget, mbak, belajar pharmacy, pharmacy di pakai bahasa Inggris. Aduh, susah banget kan. Tapi pas kerjanya, kerja emang susah juga, kan. Take care of sick patient, gitu, kan. Mana ada orang yang, yang, enggak. Semua orang sakit pasti susah untuk, apa namanya, kalau kita sakit kan, oh, I need this, I need that, you know. Emang susah terkinkannya. Tapi, di, aku perspektifnya, when I work, I'm doing the real kind of job. The real kind of job, taking care of real people. Jadi, itulah, jadi, it's my passion. Dimana, ending-endingnya aku itu, setiap hari yang aku kerja, aku, I'm making a real difference in the real life. This is not just, just like in the Instagram story, aku pakai, apa, ambil picture, terus edit-edit bagus-bagus, terus post, that's fake. I'm working in the real life, and that's my passion right now. Selamat menikmati. belong-ville- baby Bye. Bye. Bye.